Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pada kesempatan kali ini Saya akan menjelajah tempat bersejarah Yaitu situs gunung gamping Yang berada di desa ambar ketawang Kecamatan Gamping, Yogyakarta Pada tahun 1755 Ketika keraton Yogyakarta sedang dibangun Lokasi ini dipilih oleh Sri Sultan Hamengku Buwono I Sebagai tempat tinggal sementara Yang diberi nama Keraton Ambar Ketawang Bekas benteng keraton Ambar Ketawang Masih tampak Walaupun sudah rapuh Karena faktor usia dan cuaca Dipilihnya lokasi ini sebagai tempat pertahanan Karena terletak di pegunungan gamping Sri Sultan Hamengku Buwono I Menambang batu gamping Untuk dijadikan fondasi keraton Yogyakarta Berikut liputan selengkapnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ya, hari ini Saya warga gamping menerangkan bahwa Di Cagar Alam Gunung Gamping Pernah diduduki Tangeran Mangku Buwono I Atau pekilnya Raden Masjujono Dan sesudah bergelar Sri Sultan Hamengku Buwono I Kerajaan Yogyakarta Maka tempat ini tidak boleh Dirusak Atau diganggu Dan untuk kenang-kenangan warga sini Bahwa Pada tahun 1756 Disinggai Sri Sultan Hamengku Buwono I Sama pengikutnya Yang dia Itu Musanggrah Di Kampung Trogo Yang Kelak diberi nama Ambar Ketawang Ambar Ketawang dengan mana Ambar itu aroma Ketawang itu di angkasa Jadi Dengan kesimpulan Waktu dulu ada Aroma di atas Yang Baunya harum Maka dinamakan Ambar Ketawang Sampai sekarang Dianugerahkan menjadi Kaluran Ambar Ketawang Dan Waktu dulu Itu ada dua versi Sesaji Pertama Penambang Gatu itu Minta petunjuk Supaya Penambang Batu itu Supaya diberi keselamatan Bikin sesaji Supaya penunggu Gamping itu Tidak marah Karena tempat Tepatnya Dirusak Ditambang Batunya Yang kedua Waktu Pangeran Mangguk Bumi Di sini Itu ada orang Bajatan Menikahkan anaknya Pas di waktu Pelaminan Itu ada Bila sekarang Gempa Runtuh ya Pak? Runtuh batunya Tapi karena dulu Masih Minimnya Agama Jadi Masih Selagi Nanti Dianggap Penunggu Gua itu Marah Kurang Disarankan Sama Sri Sultan Supaya Setiap Pertengahan Bulan Sabar Diperintahkan Supaya Bikin Saji Sampai sekarang Dilestarikan Sama warga Jadi Ikonnya Dinas Paribusala Dan Kebudayaan Sampai sekarang Dan ini Pohon Tiga Ini Yang mana Berutan Cuma Waktu Tahun 1970 Di Seri Nama Kiai Dewondaru Kiai Dewondaru Yang Itu Pangeran Pakualam Yang Ujung Itu Pakualam Kedelapan Di Kasih Nama Kiai Projo Yang Besar Itu Ayo Masuk Sultan Yang Sekarang Tapi Dulu Belum Sultan Masih Pangeran Arjuna Dikasih Nama Kiai Tambak Boyo Oke Ayo Cepat Kesana Pak Di Wondaru Ada Maknanya Artinya Apa Itu Petunjuk Dari Apa Atau Sinar Ini Apa Ya Atau Sinar Supaya Apa Warganya Itu Diberi Petunjuk Jalan Jalan Benar Oh Itu Sebuah Doa Ya Pak Bila Jalan Yang Nuntun Warga Juga Dinas Ini Yang Kiprojo Tambak Boyo Itu Melindungi Warga Jangan Sampai Kena Mujibah Yang Mana Pak Tambak Boyo Pak Dulu Masih Pangkiran Harjuna Sekarang Sultan Yang Ke-10 Oh Sultan Yang Ke-10 Oh Mas Alah Tahun 19 25 Ini Gunung Gampingnya Cuman Tinggal Segini Ya Pak Ini Dulu Berarti Area Gamping Itu Semuanya Pegunungan Pegunungan Pebatuan Jadi Kampung Sini Apa Sumurnya Itu Mengandung Batu Kapur Semua Oh Gini Batatnya Batang Itu Ke-sini Sebelah Batang Sedangan Enggak Ada Patu-patunya Oh Gitu Kenapa Dulu Sri Sultan Hamengkubu Pertama Pindah Kesini Pak Dari Kartosuro Kesini Karena Enggak Cocok Sama Kakaknya Oh Gitu Kakaknya Itu Pro Company Menyebab Olasan Tanah Dan Pangeran Mangkut Ngu Enggak Setuju Bila Warga Yang Subur Itu Di Dikontrak Sama Belanda Karena Mengurangi Pengajilan Warga Lalu Disini Digamping Ambar Ketawang Itu Pernah Jadi Keraton Pak Pernah Sementara Selama Keraton Yang Sekarang Ini Proses Dibangun Perbangunan Assalamualaikum Terima Apa yang ada di sini Pak Ya Tinggal Sumur Tua Sama Petunjuk Petunjuk Bangunan Makam yang ada di sini Makam warga ya Pak Ya dulu Akhirnya itu Makamnya pengikut Habis satu Tapi terus keturunan Keturunan Terus Lama 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 Jadi Kan Warga Numpang Oh Gitu Benteng Bekas keraton Sementara Cuma Sisa Segini Pak Ya Kena Runtuhan Hujan Oh Kena Panas Kena hujan Akhirnya Hancur Pak Pake Cemenca Paling Paling Selatan Hmm petilasan keraton yang berketawang sumburnya mana Pak coba ke sana Pak sampai sekarang sumburnya masih dipakai nggak Pak banyak yang masih punya kepercayaan dari luar Jawa terus dari Banten itu pernah ke sini dulu pakai canyut tapi dulu waktu tapi sembilan sudah diperbolehkan pakai canyut akhirnya pakai kerekan ya Pak yang ini sumur semenjak HB1 jadi 265 tahun sampai sekarang biarpun kemarau punya warga itu kering gini enggak Oh gitu lagi warga ngambilnya ada hal menarik Pak dari Gunung Gamping ini Pak karena dianggap wahyunya keraton petunjuknya dari gua yang kuasa itu dari sini maka tamu-tamu dari luar Jawa tuh sekitarnya itu nyujuknya di sini itu waktu kok gunungnya masih komplit yang sebelah kiri yang sebelah kanan sekarang sekarang terus ini kan dulu itu gini area-nya waktu masih laut begini dan sini buket di dasar laut Oh gitu karena susut tiap detik itu berapa cm kesehatan tinggi dari dulunya itu Jawa sama Australia itu gado terus ada ini upacara bila tahunan bulan syapar seperti ini ya kalau yang atas ini apa Pak ini apa ini pembakaran apa Pak pembakaran batu gamping Oh gitu ini warga-warga penambang batunya enggak tak Amin